sebagai pengganti bukti setar yang hilang karena disini memang nyata ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera langsung saja ke tutorialnya sekarang kita akan menggunakan ini untuk bukti setar ya misalnya semisal bukti setar kita itu memang-memang hilang ataupun rusak ya pokoknya hilang kita lupa menyimpannya ataupun masalah lainnya Anda tinggal screenshot ya pakai laptop ya langsung screenshot dengan menekan tombol Windows plus ya Windows plus print screen ya yang di kanan atas itu samping tombol dolar Windows plus print screen ya nah seperti ini jika berkedip maka berhasil selanjutnya kita langsung buka Windows ya buka Microsoft Word maksud saya ini Anda bisa langsung masukkan ke Microsoft Word ya seperti ini langsung insert disini juga bisa ya pegang picture ya ataupun kita tekan Windows plus E setelah itu kita dari yang namanya screenshot tadi ya arti di picture screenshot dari yang namanya terakhir ya ataupun screenshot terakhir ini dia kita langsung dragkan saja seperti ini lepas nah nah ini semaksudnya kita memotong atau cut ya untuk ini sebentar supaya tidak terlalu lepas seperti ini oke selanjutnya kita disini klik ini ya saya klik kanan ya ataupun klik kanan ini kita crop ataupun disini sudah bisa lalu jika Anda ingin menggerak kanan kiri Anda juga klik disini ya grab tag klik yang ini kita klik yang ini input of tag ini maksudnya untuk digerakkan ya supaya input bisa bergerak ataupun bisa bergeser ya langsung saja tekan ini ya untuk komat atau klik kanan juga bisa pilih crop ya seperti ini ini juga bisa nah kita ambil yang ini ya bukti startnya saja ya ataupun data ini ya baca supaya ini maksudnya tampilannya kita ambil yang tengah saja seperti ini nah ini supaya ada garis luarnya ataupun outline-nya kita klik klik ini ya kita klik kita pilih yang ini nah kita pilih yang ini ya agak tebal kita serah ini sama saja nah ini jika ingin kurang besar ini ya kita tarik yang bagian pojok ya atau pojok kiri kanan atas bawah juga bisa ya yang penting pojok ya pojok baik pojok kanan atas ataupun kiri atas ataupun pojok bawah bawah kanan ataupun bawah kiri yang penting pojoknya ini ya supaya tampilannya itu sama ya secara simetris itu besarnya sama berbeda jika seperti ini ya maka akan lonjong ya kontrol jet nah Anda tinggal print ya tinggal print setelah itu Anda lampirkan di bukti untuk bukti setor ya di DTH ataupun RTH data transaksi Anda seperti itu ini kalau di daerah kami ini sah ya di keuangan daerah kami ini sah sebagai pengganti bukti setor yang hilang karena disini memang memang nyata ini adalah datanya ya data bukti setor atau kode pilih ya seperti ini karena disini kita mengambilnya langsung dari DGP online seperti itu oke saudaraku jika ini dirasa bermanfaat silahkan subscribe dan komen share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati